untuk mencari KPK dan FPB dari 3 bilangan berikut ini kita harus memfaktorkan masing-masing bilangan dengan faktorisasi prima untuk 15, bilangan prima terkecil dari 15 adalah 3 kita dapat 5, 3 x 5 sama dengan 15 untuk 25, faktorisasi prima terdekatnya adalah 5 x 5 dan 45, dan prima terkecil dari 45 adalah 3 disini kita dapat 15, 3 x 15 sama dengan 45 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecilnya adalah 3 x 5 lalu kita susun bilangan tersebut dengan faktorisasi primanya 15 sama dengan 3 x 5 25 sama dengan 5 kuadrat 45 sama dengan 3 kuadrat x 5 perlu kalian ingat untuk penyusunannya harus sesuai dengan tiap-tiap bilangan prima maksudnya angka 3 kita sesuaikan dengan 3 angka 5 kita susun berurutan dengan angka 5 untuk FPB kita ambil angka yang terkecil dari sini, dari 3 kita punya 3 dan dari bilangan prima 5 kita punya 5 sehingga FPBnya adalah 5 maaf maaf untuk 3 bilangan terkecilnya kita tidak punya disini kosong sehingga kita juga perlu kosongin disini dan untuk angka 5 bilangan terkecilnya adalah 5 jadi kita punya nilai FPB dari 15, 25, dan 45 adalah 5 selanjutnya untuk KPK kita ambil angka bilangan prima paling besar pangkatnya disini kita punya 3, kosong, dan 3 kuadrat kita tulis 3 kuadrat disini karena dia punya pangkat paling besar dan untuk 5 kita punya 5 pangkat 2 sehingga KPKnya adalah 9 x 25 sama dengan 225 jadi FPBnya adalah 5 dan KPKnya adalah 225